Halo semua, Assalamualaikum Ketemu lagi di channel Youtube Dapur Ibu Nfirafi Di video kali ini, saya mau buat bolu coklat santan yang rasanya enak super lembut banget Mau cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis Dan jangan lupa subscribe, like dan komen channel Youtube Dapur Ibu Nfirafi Dan tekan loncengnya juga agar gak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Siapkan wadah, lalu masukkan 4 butir telur ke dalam wadah 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini 1 sendok teh emulsifier, disini saya pakai SP Ini bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih mengembang dan kaku Ini adonannya udah putih mengembang dan ini udah kaku Kelihatan dari jejaknya udah gak balik lagi ya Dan saat adonannya diangkat seperti ini, adonannya udah gak jatuh lagi Tandanya udah kaku dan selesai dimixer Disini saya udah siapkan 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan seperti ini Lalu masukkan ke dalam saringan 3 sendok makan coklat bubuk 2 sendok makan susu bubuk Setengah sendok teh baking powder Kemudian ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil Lalu ini diaduk secara perlahan menggunakan teknik aduk lipat seperti ini Ini diaduk sampai tercampur rata Setelah itu Masukkan 150 ml santan Secara bertahap Atau setara dengan 25 sendok makan Ini saya masukkan 3 tahap Saya masukkan 10 sendok makan dulu Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan lagi santannya Saya masukkan 10 sendok makan lagi Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan sisa santannya Ini sekitar 5 sendok makan Lalu ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata Dan pastikan tidak ada santan yang mengendap di bagian bawah Kemudian disini saya tambahkan setengah sendok teh pasta coklat Lalu aduk lagi adonannya sampai tercampur rata Lalu aduk lagi adonannya sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Ini disisihkan dulu Kemudian siapkan loyang Lalu olesi dengan minyak goreng Ini saya pakai loyang ukuran diameter 24 cm Boleh juga loyangnya diolesi dengan margarin ya Setelah selesai Dituangkan adonannya ke dalam loyang Ini adonannya dituangkan semuanya Lalu goyangkan dan hentakkan loyangnya Supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Setelah itu bolunya ini siap untuk dikukus Masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan kain Ini dimasak selama 35 menit Dengan api sedang cenderung kecil Setelah 35 menit Ini bisa dites tusuk dulu Kalau tidak ada adonan yang lengket ditusukan Tandanya ini udah mateng Kemudian ini diangkat Setelah itu sisir bagian pinggirannya Menggunakan pisau Seperti ini Lalu keluarkan bolunya dari dalam loyang Setelah itu ini siap untuk disajikan Ini dia bolu coklat santannya udah jadi Cantik sekali ya Ini masih panas Saya potong dulu Hasilnya itu seperti ini Ini cantik sekali Menul-menul Bagus banget Serat-seratnya Kempus-kempus Ini masih panas Lembut sekali Ringan sekali dipegang Saya mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget Coklatnya juga terasa sekali Lembut sekali Enak banget Kalian wajib cobain di rumah Bila kalian udah rekuk resep ini Bisa kalian tag instagram saya Di Dapuribunviravi Jangan lupa share videonya Jika bermanfaat ya Terima kasih udah nonton video saya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.